Oke, bersama Febiwanda di sini, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menambahkan local disk C pada Windows menggunakan software AOMEI Partition Wizard Di sini bisa kalian perhatikan, ini adalah local disk C yang telah saya timpan menggunakan partisi D Ini yang awalnya ukurannya 150, sudah saya tingkatkan menjadi 154 Sekarang coba kita buka aplikasi AOMEI Partition Wizard Inilah bentuk tampilan dari AOMEI Partition Wizard Bisa kita perhatikan, di sini ada local disk 1 Ini partisi C dan partisi D Untuk kalian yang belum memiliki aplikasinya bisa langsung saja mendownload di situs resminya Ketik pada mesin pencarian google yaitu AOMEI Partition Wizard Nanti kalian bisa mendownloadnya langsung di sana ya Di sini untuk software-nya dibanderol dengan harga yang cukup besar ya, kalau menurut saya Sekarang kita lanjut untuk membuka aplikasinya Nah, di sini Coba kalian perhatikan ini adalah local disk D Ini adalah local disk C nya Kita akan menambah kapasitas di local disk D ke local disk C Dengan cara itu klik kanan pada menu local disk D Atau kalian bisa melihat menu di pojok kiri Itu sama aja semuanya itu Bisa diperhatikan Oke Nah, sekarang pilih menu yang boleh atas Oke Di sini kalian bisa mengurangi kapasitas dari local disk D atau local disk teman-teman yang akan dikurangkan Nah Dengan cara menyeretnya saja Jika sudah sesuai silahkan klik OK ya Pada aplikasi AOMEI Oke Nanti partisi tersebut yang telah kalian potong akan timbul di bagian bawah sini Yaitu masih berupa alokasi ya Belum di alokasikan ke partisi Jadi masih transparent ya Masih unlocated Oke Nanti akan kita jumpa ke local disk C Bagaimana caranya Nah itu dengan menggunakan MIREX partition Oke Di menu nomor 2 Sekarang klik menu nomor 2 Oke Disini nantinya akan muncul alokasi dari partisi yang telah kita potong tadi ya Centang kedua bagian pada C dan partisi yang belum dialokasikan Nanti akan ditimpa ke local disk C kalian Ya Centang keduanya Nah Ini local disk C Lalu Kalian bisa melanjutkannya dengan menekan tombol OK ya Ya Kalian bisa mencet tombol OK untuk melanjutkan Hanya saja sampai tahap tersebut Kalian sudah Memasukkan partisi ke local disk C tersebut Lalu kalian hanya tinggal menekan tombol Apply Pada menu penyelesaiannya Dan tunggu prosesnya sampai selesai Ya Oke Jadi Hanya itu saja Mungkin tutorial tentang bagaimana cara mempartisi Atau meningkatkan Atau memperbesar Kapasitas local disk C pada Laptop atau komputer kalian Dengan menggunakan software AOMEI Partition Wizard Oke teman-teman Kalian nanti bisa Melakukan like Subscribe terlebih dahulu Sebelum meninggalkan Video ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya